... Insiden yang menegangkan terjadi di Jamu Godok yang terletak di jalan. Untung Suropati Tegal Rejo, pada malam Selasa, 18 Juni 24, ketika sebuah transaksi sederhana berubah menjadi adegan kekerasan setelah seorang pembeli menolak untuk membayar Jamu senilai 10 ribu rupiah. Pria tersebut, yang identitasnya belum diungkapkan, awalnya tampaknya mengalami ketidaksepakatan dengan penjual Jamu terkait harga. Konflik mulai memanas ketika pembeli bersikeras untuk tidak membayar, meskipun penjual sudah memberikan barang yang diminta. Aku tidak membayarnya, itu tidak sepadan dengan harga, kata pembeli kepada penjual, yang tampak frustrasi dengan sikap pembeli. Situasi semakin memanas ketika pembeli mulai menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Tanpa peringatan, ia mendekati penjual dan dengan kasar memukul kepala penjual dengan tinju, memicu reaksi spontan dari penjual yang merasa terancam. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, penjual yang sudah terpancing emosi, merespons dengan membalas serangan. Terjadilah pergulatan fisik antara keduanya, menciptakan kekacauan di sekitar toko jamu yang biasanya tenang itu. Beruntung, sejumlah warga setempat dengan cepat bereaksi untuk menghentikan pertikaian tersebut sebelum berbuntut lebih buruk. Mereka dengan sigap memisahkan kedua pihak yang terlibat dalam perkelahian, menegaskan kembali nilai-nilai keamanan dan kedamaian di lingkungan mereka. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa konflik sehari-hari dapat dengan mudah eskalasi menjadi kekerasan fisik, bahkan di tempat-tempat umum yang seharusnya aman dan damai seperti toko jamu lokal. Meskipun insiden ini diakhiri dengan intervensi warga yang efektif, kejadian ini meninggalkan kesan yang mendalam tentang pentingnya penyelesaian konflik dengan cara yang damai dan terkontrol. Kepolisian setempat saat ini sedang menyelidiki kejadian ini lebih lanjut untuk memahami semua faktor yang memicu pertengkaran tersebut. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat untuk memperlakukan masalah perbedaan pendapat dengan cara yang lebih terstruktur dan hukum, untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.